Yang satu ini hadirkan energi positif, terutama untuk bekali awal hari. Sarapan lezat dan sehat. Jadi sarapan gimana kita hari ini Aris? Bagaimana kalau kita mencicipi lezatnya masakan Thailand? Sepertinya cocok juga nih untuk pagi ini ya. Oke, patai atau kue tiaw ala Thailand ini bisa menggantikan karbohidrat dari nasi juga loh. Mantap kalau begitu nih. Tiwi Sakura Moto, penyanyi yang terkenal dengan lagu Jangan Bilang-Bilang ini, akan mengajak kita bersantap menu Thailand. Sehat dan lezat. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Besok netlima akan kembali hadir dengan rangkaian informasi hangat dan menarik lainnya. Akhirnya saya Shila Purnama. Dan saya Aris Anjaya. Selamat pagi dan semangat beraktifitas. Halo, selamat pagi. Saya Tiwi Sakura Moto dan ini Gaya Sarapanku. Nah, sekarang saya mau ke Presto dan tempatnya tidak begitu jauh dari rumah saya. Yuk, ikut yuk. Nah, ini adalah tempat yang tadi saya bicarain. Mau tahu gimana serunya makan di sini? Yuk, kita masuk. Mbak, aku pesen itu dong, patai. Minumnya Vietnam Coffee apa Thai? Ini Thai-Tia aja deh, mbak. Makasih, ya. Oke, sekarang kesibukan saya kalau dari Kak Arir sih masih tetap promos hingga kedua. Judulnya Kamu Secinta dan masih ada offer-offer juga, Alhamdulillah. Terus tetap kalau untuk keluarganya tetap nomor satu, yang urus kecil. Jadi, lumayan agak-agak sibuk sih sekarang-sekarang. Patai chicken kalau orang Indonesia sudah pernah atau sering makan, mirip seperti kue tiaw. Cuman bedanya, untuk patai ini diberikan bumbu khas dari poket restoran. Kemudian ada garnisnya berupa kacang panah, kemudian toge, dan kita berikan saus tiga rasa. Nah, ini dia makanan saya sudah datang. Ini namanya patai chicken. Kenapa aku pilih patai chicken? Oke, patai chicken ini kayak semacam kue tiaw ya, kalau di Jakarta. Di sini aku pilih kue tiaw karena masih pengganti karbohidrat, pengganti nasi maksudnya. Karena untuk sarapan kadang terlalu jenung ya kalau misalnya harus selalu nasi. Jadi, aku pilih selain nasi dan roti, yaudah aku cobain patai yang berbentuk kue tiaw ini. Kue tiaw yang telah hilang. Jadi, kita coba ya. Di sini ada side dish-nya. Ini sih sebenarnya tergantung selera. Ada kacang, ada tauge. Rasanya enak, enak banget. Kalau bumbu Thailand tuh pasti beda ya. Dari gurihnya, dari tekstur kue tiawnya pun menurut saya beda. Pakai tiaw ini sudah enak sebenarnya. Tapi yang lebih bikin enaknya lagi adalah ini. Tumbuh tambahan sambalnya, cabenya. Karena di sini aku rasain selain pedas memang ada garliknya. Aku keceritaan garlik soalnya. Ada garlik dan ini bisa dibilang bumbu rahasianya. Karena kayak ada rasa asam. Tapi enak banget. Nah ini bener-bener cocok buat kalian para lidah penyuka asam dan pedas. Aduh, enak banget. Kalau dibilang apa ya? Biasa kalau kue tiaw-kue tiaw kan biasanya lebih agak-agak lembek gitu. Nah ini aku suka banget. Ayamnya lembut dan di dalam itu emang udah ada bumbu yang sudah meresap. Jadi semuanya merasa enak. Kalian harus coba. Sebenarnya ada satu menu favorit saya di sini. Itu namanya grilled chicken hathyae. Nah itu kayak ayam di filet. Dan itu dipotong memanjang. Setelah itu dipanggang. Setelah dipanggang itu kayak dilumurin sama bumbu. Puket yang rasanya lebih ke asam manis gitu. Jadi mungkin kayak semacam steak kali ya gitu. Tapi itu rasanya enak banget. Enak ya. Setelah itu makanan ini meskipun ayam tapi gak berat di perut. Jadi cocok buat sarapan. Dagingnya ini tuh lembut banget. Apalagi ini udah dalam bentuk filet ya. Jadi kita gampang buat makan. Habis itu meskipun pakai saus tapi gak pedas. Jadi aman buat perut. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.